Pak Agus, ini kan Pak Agus tadi sempat menyinggung soal aura bisnis nih Pak Agus kalau menurut ini kita dari kacamata YLKI ya Pak Agus siapa yang bermain dan siapa yang diuntungkan dengan adanya keputusan ini Pak Agus ya kalau YLKI memang belum menelusui lebih jauh siapa yang bermain disitu, tetapi bahwa kita bisa mengendus bahwa ya ini ada bisnis di dalamnya, kita menduga bahwa ada permainan-permainan yang itu memang memuluskan atau menghabiskan dalam tanda kutip stok PCR yang kemarin sudah terlanjur diimpor seperti itu, jadi karena kondisi COVID yang melande akhirnya ini harus ada cara untuk kemudian mengeluarkan atau menjual kids tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!